Intro Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel seri saya si Rizky nah teman-teman sore ini rencananya saya mau ke samping kontrakan, di samping kos disitu ada pohon buah buah masa kecilku namanya itu buah rau atau buah dao, nah buahnya itu seperti ini ini itu buah masa kecilku dulu teman-teman kalau hujan deras pasti kami kesana ke bawah pohonnya cari buahnya pasti banyak yang jatuh, rasanya itu asam manis begitu itu buah-buahan zaman dulu seperti buah joet kemarin buah joet kemarin kan juga buah masa kecil banyak juga dari teman-teman yang teringat dengan masa dulu sering ambil buah itu pernah makan buah itu buah yang ini juga sama teman-teman seperti masa kecil juga menemani masa kecil buat teman-teman yang pernah coba yang pernah rasa pasti rindu dengan rasanya karena pohon ini sudah gak ada juga sudah jarang ada mari kita langsung kesana jadi buat teman-teman tetap ikuti video ini sampai selesai semoga teman-teman suka dan terhibur dengan videonya nah saya ambil tempat dulu untuk buahnya semoga ada ya teman-teman dicocok pakai garam kayaknya enak ayo kita langsung kesana hai nah pohonnya disini teman-teman wow buahnya sudah kuning-kuning nah ini pohonnya tuh buahnya teman-teman sudah kuning-kuning buahnya banyak tuh 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 alhamdulillah sudah ada yang matang kita cari di bawah pohonnya biasanya banyak teman-teman yang sudah jatuh ini pohonnya ini sampai ke atas sana tuh buahnya buahnya tuh banyak tapi tersembunyi begitu sudah banyak yang matang juga nah ini di bawah pohon wow apa itu teman-teman kita lihat seperti itu buahnya tuh 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 ada yang jatuh ayo kita bungut-bungut semoga dapat banyak oh iya teman-teman disini ada tampungan air tampungan air kos tuh itu airnya langsung kesini nah air ini langsung ke kos kami mari kita langsung ambil dapet 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 oh saya mau turun ke bawah sana tapi kita harus hati-hati 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 ada ular kalau disini satu teman-teman masih hijau tapi ini sudah bisa ini ada satu tapi sudah jelek sudah tidak bagus sudah sudah busuk lambat diambil oh ini ada satu baru jatuh ini kayaknya itu kemarin kita dapet 246 lumayan lah ini raktis ini dulu soalnya asam asam atau manis soalnya kadang dua raui itu ada yang asam ada yang manis ayo kita langsung ke kos lumayan dapat 6 biji mungkin masih banyak di bawah sana cuman ketutup semak-semak teman-teman saya takut nanti ada ular selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman ini tadi daun bidaranya saya habis jemur tapi belum kering sini ada buah raku nah ini daun bidara saya jemur biar awet biar kita rebus-rebus baru kita minum biar awet daunnya jadi dijemur sekarang kita masuk kos sekarang buahnya saya mau kupas nah ini buahnya teman-teman jumbo-jumbo kayaknya ini buah yang jatuh pertama kali jadi kita cuman dapat sedikit nanti beberapa hari kemudian baru nanti kita cek lagi sepatau ada ini saya mau kupas dulu pakai pisau kulitnya saya baru lihat aja sudah telan ay liur teman-teman buat teman-teman yang pernah coba pasti tahu rasanya buah ini seperti apa ini kita kupas kulitnya soalnya lumayan keras simpan disini ini buahnya saya kupas semua ya teman-teman nanti kita simpankan bumbu 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 nah ini buahnya sudah selesai dikupas sekarang saya mau bumbuhi disini disini saya taruh garam terus gula pasir semangat ini sudah jadi yang godas sekali buah rauh bikin manisan begitu asinan pakai gula pasir garam dan cabai saja mari kita kita coba sekarang mari kita coba nah ini dia gulanya sudah mencair kita coba kita coba teman-teman bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim asam manis pedas buah ini itu ada bijinya teman-teman di dalam baru besar sekali bijinya tambahkan kuah aham asam sekali cocok sekali dengan kuahnya teman-teman asam pedas manis bikin lagi begitu saya ingin memperlihatkan ke teman-teman bijinya tapi jangan bilang saya jorok ya teman-teman tunggu nah ini bijinya warna hitam ini sudah tidak ada rasanya jadi saya buang lanjut terus melalui tetap 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 rasa buahnya itu ada pakatnya asam manis pakat tapi lebih ke asam buah rawu ini ada tiga kadang ada yang asam sekali ada yang manis yang saya dapat ini yang asam manis ada lagi tiga rencananya saya mau sisa dua kasih coba suami apakah suami suka atau tidak nantilah saya mau kasih coba suami semoga suami aku cepat pulang sisa dua lagi sebentar kita lanjut suami pulang mau kasih coba ke suami apakah suami suka atau tidak nanti kita lihat pedes teman-teman minum dulu saya makan kelengkeng teman-teman soalnya pedes hilangkan rasa pedes ini ini pasti manis sekali ini pasti manis sekali ayo di komen terakhir makan buah ini tahun berapa umur berapa kalau saya lama gak makan buah ini tapi semenjak ngekos disini buahnya kan ada di pohonnya kan ada di samping kos jadi setiap pohonnya berbuah saya sering makan teman-teman tapi sebelum ngekos disini itu belum pernah makan terakhir itu SD kelas 6 SD terus nanti kos disini lagi baru makan buah rauh ini yang pernah makan pasti tahu rasanya seperti apa kita lagi masak di dapur mau masak cumi ceritanya cumi kuah hitam ini cuminya saya lagi rendam karena beku teman-teman ini cuminya saya mau masak utuh-utuh seperti ini terus ini bumbunya sudah saya ulek disini itu ada cabai ada bau merah bau putih kemiri sedikit asam jawa terasi dan gula pasir garap saya ulek ini cuminya sudah saya bersihkan teman-teman sudah dicuci juga nanti cuminya semakin lama semakin mengecil semakin mengecil semakin mengecil nah ini cuminya sudah berwarna hitam besar tadi jadi ini ini jadi kecil mereka makanya tadi saya tidak potong karena pasti akan mengecil nah ini tintanya sudah keluar semuanya oke sekarang saya bunuh apinya tapi sudah matang juga cuminya nah ini nah ini saya juga lagi masak nasi tapi nasinya belum masak semoga nanti suami pulang nasinya sudah masak untuk hari ini saya masak cumi dulu teman-teman nanti nanti lagi baru masak beragam masakan teman-teman ini suamiku sudah pulang seperti biasa pulang langsung main hp duduk di depan tv tadi itu suamiku tanya ini buah apa saya bilang saya simpankan sayang ini coba rasa harum manisan buatanku buah kelengkeng itu ini kan dikupas ya coba langsung dimakan gap gitu enggak ada bijinya tuh digit-git sedikit isap-isap dia diisap-isap bismillah masuk di mulut ya lihat sini ayang 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 cut kali cut cut bayang maksudku itu yang makan tapi berhadap sini menuduk yang satunya manis coba yang gigit yang matunya jangan di gigit diisap ayang tegak berhadap sini sayang menuduk enggak kelihatan ya isap apa ini enggak enggak suka enak ini ayang enak enak sesakan ayang ini kecut sekali tapi dabu-dabunya enak kan iya enak bumbunya enak coba buahnya enak 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 kuning-kuning barau eh apa itu sakit perutku teman-teman enak 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 saya suruh terus suami sebenarnya suami tidak mau teman-teman dia ragu tapi saya suruh terus karena saya mau video mau lihat ekspresi pertama kali suami coba makan buah ini saya bilang tadi manis rasanya jadi dia coba ternyata asap sakit perutku ketawa oke saya mau makan lapar atau enggak lapar dicem bau enak setelah ku masak suami ku masuk kos langsung bersin-bersin tadi karena saya baru habis masak jadi bumbunya masih ada di dalam di luar kalau di kamar sini enggak ada baunya nanti di luar baru karena kamar kami tutup terus pintunya soalnya ada kucing ini nanti kucingnya masuk pucat bibir saya ambilkan suami untuk makan teman-teman hmm badunya suami ku bilang akhirnya kuahnya hitam teman-teman selama ini saya kuah masak hitam terus kuahnya harus sekali semoga tidak mengecewakan mau baga kuahnya kasih ke nasi juga kuahnya hitam sekali ya mis kayak tinta mau kepalanya ya kepalanya lepas soalnya terima selamat makan ayang minum dulu wah masakan istri ini kepala tadi ini enak enak ini enak kuahnya enak kuahnya bergaram gak pas ini sudah makan sudah hmm suamiku lebih suka udang daripada cumi balik saya ini lebih suka makan cumi daripada udang terus kalau soal rasa saya lebih suka cumi daripada udang kalau istriku kebalik dia lebih suka udang daripada cumi lu banyak oh mulutnya saya jadi hitam kayak ano crocker nah metal iyo hmm enak kan soalnya buka warung jangan capek jangan capek oke teman-teman saya lagi makan dulu teman-teman suamiku lagi makan karena suami cuminya enak alhamdulillah saya yang masak jadi senang teman-teman semoga itu enak betulan bukan karena bukan hanya pujian saja betul lah betulan jadi ini suami makan saya mau ke kamar mandi dulu mau bersih-bersih badan teman-teman karena mau mandi nah untuk vlognya sampai sini terima kasih buat teman-teman yang sudah ikuti videonya dari awal sampai selesai semoga teman-teman suka dan terhibur dengan videonya ya tetap tunggu terus video terbaru dari kami jangan lupa like komen share dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati